Pernah nggak ada user yang beli satu voucher tapi dipakainya rame-rame? Nah, ini biasanya terjadi sama user yang udah pake Android versi terbaru. Karena di Android versi terbaru ada fitur buat share jaringan hotspot Wi-Fi-nya. Terus gimana dong biar satu voucher nggak digengbang sama beberapa user? Di header IP ada kolom namanya TTL atau Time to Live. Nilai defaultnya itu 64 dan mereka berkurang setiap kali lompatan trafik kalian. Nah, kalau TTL ini kurang dari 64, tandanya voucher kalian itu di-sharing pakai hotspot. Gimana cara blokirnya? Ayo kita langsung ke Winbox aja. Pertama, kalian pergi ke IP Firewall. Terus kita tambah filter rules baru ya. Kita ke General, chain-nya Forward. Terus kita ingin interface-nya, interface voucher-an kalian atau interface yang menuju access point kalian ya. Kita sekarang pake WLAN 1. Terus kita ke Advanced, TTL, ini Less Than, 64. Terus kita ke Action, Drop, Apply, Oke. Tapi kalau access point kalian bukan mikrotik, TTL kalian harus dikurangin untuk setiap lompatan jaringan kalian ya. Misalnya topologi kayak gini, TTL kalian harus 62, yaitu 64 dikurangin 2. Ada pertanyaan lagi tentang mikrotik? Tulis aja di komentar. Jangan lupa follow akun Gibran Jaringan buat kamu yang mau belajar mikrotik lebih dalam. Semoga bermanfaat dan salam!